ngawi timurnya sekarang sudah bagus nah ini depan ada Gapura makanya kadang itu saya itu males main ke arah timur ya jalannya karena jelek teman-teman nah ini sudah memasuki jantung ibu kotanya Kecamatan Padas temen-temen simpang karangasri 4 lewat nah ini gelok kiri ke arah Madiun Magetan gelok kanan ke arah halon ngawi Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Denny tentunya di Denny dan channel teman-teman nah kali ini saya berada di depan SMP Negeri 2 Karangjati tepatnya di desa sawo Karangjati teman-teman Kabupaten Ngawi dan tujuan saya kali ini mau mengajak teman-teman menelusuri jalur antar kecamatan nanti melintasi jalan raya jalan nasional ya teman-teman antaranya kecamatan Karangjati sampai kecamatan Ngawi kota nanti melintasi desa kecamatan Padas jadi seperti apa suasana dan kondisi jalan ya yuk ikuti video saya berikut ini ini tadi saya habis nge-vlog teman-teman dari mana-mana ini vlog terakhir ini sekalian pulang ini dari Ngawi Timur ya teman-teman camatan paling akhir di Kabupaten Ngawi perbatasan dengan Kabupaten Magit Madiun nah kali ini saya mau ajak teman-teman melihat suasana jalanan utama jalan nasional ini tengahnya ada markanya kuning teman-teman tandanya jalan nasional saya kenapa pengen nge-vlog jalur ini teman-teman soalnya banyak aspal barunya teman-teman untuk jalur Karangjati sampai Ngawi kota jadi buat teman-teman yang kepo ayo kita lihat bersama-sama aspal-aspal barunya yang dulu terkenal dengan jeglongan sawi teman-teman jalur Ngawi Timurnya sekarang sudah bagus nah ini depan ada Gapura Selamat datang di Kabupaten Ngawi ini rutanya lumayan jauh teman-teman sekitar 22 km kalau ditempuh sama motor ya kalau wajar ya 30 menitan teman-teman jadi saya naik motornya agak kencangan ya teman-teman soalnya ini baterainya baterai sisa nah ini sebelah kiri ada pasar Karangjati tuh depan ada perempatan teman-teman belok kanan ke arah Desa Legumdi lurus ke arah Desa Arjuno bisa sampai Sekar Bujonegoro itu teman-teman Hai dan buat vlog Karangjati sampai Sekar Bujonegoro saya pernah nge-vlog teman-teman kalau teman-teman kepo videonya ada di video saya yang sebelumnya dari Karangjati sampai Sekar Bujonegoro lewat Desa Arjuno nah ini teman-teman ini aspalnya juga baru jadi buat teman-teman yang sudah lama tidak melintasi jalur Ngawi sampai Ngawi kota pasti banyak perubahan teman-teman banyak aspal-aspal barunya soalnya saya bisa ngomong seperti ini ini ada Taman Sekar Jati baru itu teman-tamannya teman-teman Dewi Sekar Jati kalau nggak salah itu yang patungnya itu sebelah kanan ada SD Karangjati satu sebelah kanan lagi ada SMP Negeri satu Karangjati tadi mau ngomong apa sampai lupa saya bisa ngomong aspalnya baru-baru soalnya kemarin malam itu saya ke Caruban waktu lihat kiloraya MNC TV hari Jumat kemarin saya itu lewat jalur sini kok pangkling jalan aspalnya kok banyak yang baru makanya ini tadi habis ngeblok dari daerah Ngawi Timur habis ngeblok di pasar pon Desa Pocok Wadungan tadi teman-teman pagi-pagi awalnya terus sampai sini akhirnya ini sekalian pulang nah waktu malam-malam itu lewat kok aspalnya banyak yang baru itu terus punya feeling nah ngeblok jalur Karangjati Ngawi aja lagi pulangnya tuh biar teman-teman semua tahu ya ini jalurnya banyak perubahan yang dulunya terkenal dengan jalur paling parah teman-teman dulunya terkenalnya Ngawi Timur itu jalannya banyak yang parah jalan dan rayanya itu sekarang sudah lumayan bagus Hai ini kanan-kiri padi teman-teman Hai temanannya pakai kombin makanya sawahnya keduanya gelepet nah seperti itu itu kasihan sama traktornya nanti kalau membajak gelempangan atau orang bekasnya bahan-bahan kombin seperti itu ini ada truk muat tanah ini muatannya sampai seperti itu itu kalau longsor di jalan jeblok ciri lewong orang lho nah ini juga masih ada yang panik pakai blower ini tenaga manusia jadi buat teman-teman semua yang lagi merantau jauh sana di dalam ataupun di luar negeri yang sudah lama tidak melintasi jalur ini semoga bisa terhibur dengan konten sederhana saya ini bisa mengobati rasa rindu kampung kalian ya temen-temen nah itu banyak sekali teleser atau kombin yang di tengah sawah itu ada empat wah ngeleng air penerak mobil guys sebelah kanan ini ada SMA Negeri Satu Karangjati ini sebelah kanan ada pengerjaan talut nah ini depan ada pasar sambin temen-temen saya tadi habis ngeplok dari kecamatan Pangkur sampai kecamatan desa Karangjati lewat pasar sambin sini ke arah kiri lewat desa paras desa campursari desa danguk ada desa sidorejo juga tadi disitu sidokerto ini desanya sidokerto berarti pasar sambin itu desanya sidokerto teman-teman nah ini aspal baru teman-teman sebelah kanan baru setengah setengah yang sebelah yang saya lewatin ini belum ini aspalnya pasti malam-malam ini ini antri ada perbaikan jalan teman-teman ini terkenal paling parah ini dulunya jalan sini jeglongan sewu orang-orang bilang makanya kadang itu saya itu males main ke arah timur ya jalannya karena jelek teman-teman enggak nyaman sekali dulunya itu dilewatin ngerunjal-ngerunjal banyak lubangnya ini ceritanya menikmati aspal baru jalan raya ngawi Karangjati teman-teman ngerayan aspal tapi enggak semuanya baru ya teman-teman aspalnya yang ini yang enggak dibaruin ini ini masih banyak tambalannya yang ini nah ini hamparan padi semua sebelah kiri sebelah kanan sudah mulai kuning kita ke sawangannya menceng orang lurus kayak pancangnya kayak engkar ini sebelah kanan ada pom bensin ini sebelah kanan ada alfamat juga ini alfamatnya sudah lama ini desa sambiroto belakang kanan berarti ini melintasi desa sambiroto temen-temen samatannya mana ini kalau enggak Hai pades ya orang jati berarti nah ini melintasi jembatan ini kayaknya batas desa ini teman-teman ini sudah memasuki desa Kedung Perahu Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi oh berarti ini batas Kecamatan juga teman-teman kayaknya jembatannya tadi berarti Sambiroto tadi kayaknya Karangjati nah ini ada perempatan Kedung Perahu belok kanan ke arah Waduk Pondok belok kiri ke arah Kecamatan Pangkur melewati desa Bintoyo juga teman-teman nah kemarin itu ada turnamen bola voli di desa Bintoyo teman-teman sangat rame sekali kemarin itu saya waktu malam jumat itu sempat lihat sekali sambil melihat animo penonton yang sangat luar biasa teman-teman rame sekali dan saya kemarin itu sempat merekam dan saya unggah di video juga ya teman-teman di youtube saya ini ada animo penonton bola voli yang berada di desa Bintoyo sangat luar biasa soalnya itu ada pemain-pemain timnas juga yang di bond sama klub-klub voli di daerah sini teman-teman itu klub-klub volinya ada yang dari antar kebupaten juga ada yang dari pedesaan juga kayaknya semalam itu malam minggu finalnya teman-teman tapi saya tidak nonton ada pemain timnas seperti Rifan seperti itu teman-teman lain-lainnya juga terima kasih ini kanan-kiri padi teman-teman sudah mulai hampir panen ini sudah menguning ini airnya irigasinya juga dari waduk kondok ini sawah disini saluran irigasinya dari waduk kondok makanya tidak ada diesel disini teman-teman jarang pakai diesel atau pakai apa itu yang pakai listrik itu cibel jarang tadi ada tapi jarang soalnya kebutuhan air sudah sudah dihalirin dari waduk kondok harap ngomong uang nah ini sudah memasuki camatan padas teman-teman ini belok kanan desa kewadungan lor ada desa kewadungan juga ternyata saya kira itu cuma ada camatan kewadungan aja ternyata desa kewadungan juga ada berada di camatan padas kabupaten pengawi ini depan ada pertigaan teman-teman belok kiri ke arah camatan pangkur untuk rute camatan pangkur sampai camatan padas saya pernah nge-vlog teman-teman videonya ada di video saya yang sebelumnya nah ini sudah memasuki jantung ibu kotanya kecamatan padas nah ini sebelah kanan ada kantor kecamatan padas jadi seperti ini teman-teman suasananya di jantung ibu kota kecamatan padas yang berada di jalan raya jalan nasional oh berarti truk tanah huruf tadi ngambilnya dari sini dari arah waduk bendel ngambilnya berarti dari camatan kasreman ini berarti ngangkut tanahnya sampai kayak gunung kayak gitu itu tadi kalau longsor di jalan ini bani wong lewat piye terus sebelah kanan ada pasar padas nah ini sebelah kiri ada kolsek padas teman-teman buat teman-teman yang mau cari SKCK bisa kesini camatannya ada disini padas ini sebelah kiri ada pokus mas padas warnanya hijau hijau nah buat suasana jantung ibu kota kecamatan yang paling rame ya selain camatan ngawi ya camatan paron camatan jogorogo widodaren wale kukun tarang jati seperti itu teman-teman yang paling rame menurut saya ya 4 itu selain ngawi maksud saya lainnya seperti itu tadi ya biasa-biasa aja jarang sekali toko-tokonya kalau karangjati widodaren paron jogorogo seperti itu kan banyak sekali toko-tokonya teman-teman rame sana itu rame kalau yang barusan padas ya biasa aja nah ini menikmati aspal baru teman-teman jadi buat teman-teman yang sudah lama tidak lewat sini ini melintasi desa munggut nah belok kiri desa munggut ini saya pernah nge-vlog lewat situ teman-teman untuk jalur pedesaan dari desa munggut sini sampai desa banjarsari keduanya berada di kecamatan padas kabupaten ngawi jadi vlog saya itu tidak semuanya jalur antar kecamatan ya teman-teman ya jalur pedesaan juga saya vlog kadang saya itu kalau melihat jalur pedesaan yang sangat bagus-bagus itu ya senang nge-vlog teman-teman saya itu pengen mengeksplorasi jalur pedesaan dan jalur antar kesamatan di kabupaten ngawi untuk suasana dan kondisi jalanan yang terbaru jadi buat teman-teman semua jangan bosen-bosen menonton video saya ini sebelah kanan ada Alfamat ini sudah memasuki kecamatan Kasereman teman-teman ini melintasi desa apa tadi ah gak baca sekarang malang kalau gak salah tulisannya ini depan belok kiri juga bisa sampai pedesaan ini teman-teman sebenarnya jalannya juga bagus papingan saya belum pernah vlog lewat situ dulu pernah sekali lewat situ namanya desanya lupa tapi nah ini depan sudah memasuki desa cangaan samatannya Kasereman saya kalau lewat seperti ini kalau apal suasananya desanya saya omongin langsung kalau gak apa saya tunggu dulu sampai membaca di sekolah sekolah atau di apa gitu teman-teman ini sebelah kiri ada kantor kepala desa cangaan tadi itu saya melewati kantor kepala desa bagus sekali kayak tamatan ini sebelah kanan pasar cangaan teman-teman teman-teman ini dari depan ada truck tebu ini truck tebu dari seragen ini ngirim tebunya jauh sekali ngetan itu pasti ya di nganjuk kalau gak nganjuk ya ke diri teman-teman saya heran sama truck tebu seragen itu yang lewat jalur ngawi kan banyak sekali truck dari seragen dari melurah seperti itu kebanyakan ngirimnya ya ke genung ke magetan ke madun ada yang ngetan kesini juga yang nganjuk ke diri padahal itu di segin itu juga ada patut tebunya tapi kok senangannya jauh-jauh mungkin harganya yang sangat tinggi pasti saya itu tadi melewati desa Purwosari teman-teman camatan Purwosari Pangkor itu eh desa Purwosari camatan Pangkor maksud saya kantor kepala desanya megah sekali seperti kecamatan untuk jalur Plok Anu teman-teman camatan Pangkor sampai kecamatan Karangjati tadi buat teman-teman yang kepo bisa nantikan videonya yang selanjutnya ini aspal baru ya teman-teman belum ada markanya nah ini ada papan ini ring road Ngawi yang sebelah timur teman-teman belok kiri ke arah gerbang Tolong Ngawi juga belok kiri bisa nah ini depan ada pertigaan belok kanan ke arah desa tahun atau wisata pemandian kolam renang tahun lebih dikenalnya taman wisata tahun nah ini belok kiri ring road timur teman-teman teman-teman seperti ini suasananya di pertigaan ring road tahun itu truk-truk besar yang dari arah Bujonegoro lewatnya masih lewat pinggiran Ngawi kota ya teman-teman jadi truk besar-besar itu ada yang lewat Bujonegoro juga ada yang lewat Karangjati tidak lewat Madiun maksudnya lewat Madiun lewat Caruban langsung ke arah Ngawi nah ini kanan-kiri ada tubuh perbatasan ini teman-teman ini kayaknya perbatasan antara kecamatan ini kecamatan Kasreman dan kecamatan Ngawi ini memasuki desa Perandun ini sekarang terandung kalau tidak salah itu tadi ada yang goes ada ceweknya juga sepedanya sepeda balap ini sebelah kanan ada pabrik sepatu Ngawi ini suasananya jam sebelah siang teman-teman lebih berapa tadi dari Karangjati tadi jam 11 pas ini cuacanya campur-campur mendung makanya tidak begitu terik panasnya ini sudah hampir sampai di Ngawi kota ini 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 saya kalian kurang teman-teman jadi tujuannya sama pas nah nah ini depan ada gapura perbatasan gapura masuk kota ini teman-teman masih ada dua gapura seperti ini ada tiga nah ini selamat datang di kota Ngawi jadi gapura yang merah seperti ini masih ada tiga seingat saya teman-teman yang di deket rumah saya di deket terminal Kertanagoro itu sudah diamburkan gak ada yang di geneng itu masih ada di keras itu gapura masuk kabupaten tapi yang ini masuk kota ini masih terus yang masuk kota deket rumah saya itu sudah di amburkan yang satunya yang di Ngawi Perubah nah ini aspal baru ya teman-teman di desa Karangasri samatan Ngawi ke abopaten Ngawi ini belum dikasih marka ini nah ini depan ada perempatan Karangasri belok kanan ke arah Bujonegoro ke arah Tuban belok kiri ke arah desa Karangasri disurnya ngelarangan saya mau lurus ke arah kota Ngawi teman-teman simpang simpang karangasri tulisannya tulisannya tamannya di tengah ini aspalnya juga baru ini sebelum di aspal ini jalannya juga tidak nyaman sekali ini tambah sulam ini seperti ini teman-teman suasananya memasuki kota Ngawi dapatnya di desa Karangasri sebelah kanan ada pom bensin dusunnya dusunnya karangasri teman-teman nah ini depan ada perempatan saya mau lurus teman-teman belok kiri ke arah camatan pangkur kewadungan supaya bisa oke masih dicat meling-meling itu ngamen ya kayak gitu ya berarti simpang 5 Karangasri nah ini jalannya serong teman-teman belok kanan juga boleh untuk kendaraan roda 2 tapi kalau roda 4 tidak boleh teman-teman ada sampai negeri limangawi juga kalau untuk roda 4 itu dari arah barat saja teman-teman dari arah halun-halun kalau dari arah timur itu tidak boleh nah ini sebelah kanan ada taman sukawati ini sebelah kanan ada taman dungus juga nah ini melintasi jembatan dungus yang baru melintasi sungai madiun teman-teman nah ini sebelah kanan ini kampungnya Denny Caknan ini Karanggeneng desa Margomulyo ini kalau tidak salah ini proyeknya Denny Caknan teman-teman rumah ini kalau studionya Denny Caknan itu berada di desa Jurorejo Pandansari dekatnya Gerbang Tolngawi kalau rumahnya disini desa Margomulyo dusunnya Karanggenung nah ini sudah hampir sampai di perempatan Karton Yono Medot Janji saya mau lurus ke arah pulang wah ini ngepasin icu ini jadi tidak berhenti lama teman-teman ini ketepaan hari Minggu jalanannya rame jalanan utama ya teman-teman ini jalan nasional makanya rame kendaraan roda 4 lewat nah ini belok kiri ke arah Madiun Magetan belok kanan ke arah Halon Halon Ngawi nah ini Tugugading karton Yono Medot Janji ini kok ada truk tebu lewat sini apa gak takut ditilang biasanya truk tebu dari Pito itu lewatnya harus belok kanan dulu ke arah lewat Jurubung atau Jururujo tidak boleh lewat kota itu tadi kok berani lewat situ mungkin tidak pernah lewat teman-teman biasanya seperti itu banyak kan tebu dari belura juga teman-teman dari camatan keradenan lebak sana dari camatan Pitung Ngawi lewatnya sini semua dari getas belura juga lewat sini ini tadi melintasi perempatan Trunojoyo bilok kanan ke arah jalan Trunojoyo ke arah camatan Pitung ini melintasi pom bensin Bugisan sebelah kanan ini melintasi lingkungan Bugisan teman-teman tadi saya pagi-pagi itu nge-vlog pertama lewat lingkungan Bugisan sini sampai Desemberan sana melewati belakangnya SMK Pegri Satu Ngawi vlog request dari teman saya yang berada di Korea sana lagi merantau jauh mungkin jalannya ada kenangannya makanya dari kapan lalu ada sebulan lalu itu pengen nge-vlog lewat situ minta dibuatin baru sempat tadi ini sudah memasuki desa Juru teman 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 tusun jerubong belakang kanan ke arah dusun cupo desanya gerudo ini ada pertiga jerubong teman teman belak kiri ke arah jogorogo ke arah paron saya mau lurus sekalian pulang ini sudah hampir sampai di rumah saya teman teman jadi saya tutup sampai disini dulu video dari saya buat teman teman yang sudah mengikuti video saya dari awal sampai akhir saya ucapkan banyak terima kasih dan buat teman teman semua yang sudah subscribe channel saya saya ucapkan juga terima kasih oke teman teman sampai disini dulu jangan lupa di like komen dan subscribe sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat menikmati